Jadi yang ingin saya sampaikan disini adalah bahwa selama kunjungan ini misalnya semalam sudah dilakukan penandatanganan dua kerjasama yaitu letter of intent untuk kerjasama di bedang women peace and security dan juga MOU kerjasama pelatihan diplomatik yang sudah berlangsung 15 tahun. Jadi ini adalah renewal 4 tahun ke depan ini tahun ini adalah tahun yang ke-16 selain itu juga ada kerjasama-kerjasama di bidang pengelolaan air kemudian di bidang infectious diseases control including antimicrobial resistance antara RSPI Sulianti Saruso dengan Erasmus University Medical Center. Sehingga letter of intent untuk program health care professional kemudian perubahan iklim termasuk masalah pengelolaan sampah dan juga joint statement kerjasama di bidang perhubungan. Nah yang tadi disampaikan Presiden adalah juga bahwa selama kunjungan ke Indonesia Raja Belanda juga membawa serta delegasi bisnis yang cukup banyak. Nah tadi saya mencoba mengkonfirmasikan kembali berapa jumlahnya jumlahnya yang pasti adalah lebih dari 100, 185 dan mereka akan melakukan pertemuan-pertemuan dan sementara Raja melakukan kunjungan ke Yogyakarta maka tim ekonomi juga akan melakukan pertemuan dengan berbagai counterpartnya termasuk di Surabaya dan sebagainya. Nah dari semua kegiatan yang berbau bisnis maka bisnis deal yang dicapai selama kunjungan besarnya kurang lebih adalah 1 bilion atau 1 miliar US dollar. antara lain adalah pengembangan investasi terminal FOPAK di Tanjung Priuk kemudian pengembangan pabrik susu Reslan Kambina dan juga investasi Shell di sektor Hilir Migas. Jadi ini teman-teman dari swasta juga sedang bekerja bersama dengan swasta mereka tetapi intinya yang tercatat terlaporkan sejauh ini adalah investasi sebesar 1 miliar US dollar. Jadi itu adalah hasil yang apa namanya hasil dari kunjungan Raja Belanda ke Indonesia yang merupakan kunjungan pertama setelah 25 tahun. Karena beliau waktu itu kesini bersama dengan ibunya waktu itu statusnya adalah sebagai crown prince. Jadi ini setelah 25 tahun beliau kembali sebagai reslan. Jadi ini adalah pengembalian dari kris di Ponegoro yang sebenarnya prosesnya sudah cukup lama. Jadi prosesnya adalah tentunya kita melakukan penelitian bersama untuk betul-betul memastikan bahwa kris ini adalah kris milik pangeran di Ponegoro. Dan yang terakhir jadi beberapa minggu sebelum kunjungan maka kita juga mengirimkan tim di mana di dalamnya juga ada Pak Dirjen Kebudayaan karena saya berkonsultasi juga dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan. Kemudian beliau mengutus Dirjen Kebudayaan bersama dengan ahli dari Indonesia untuk melakukan pengecekan. Karena dari pihak mereka, mereka juga sudah mendatangkan tim-tim, tim banyak ya beberapa orang di dalam tim untuk melihat kris tersebut. Nah dengan datangnya tim dari Indonesia maka sudah dikonfirmasikan bahwa kris tersebut adalah kris di Ponegoro dan kemudian dikembalikan ke Indonesia. Pak Dirjen Kebudayaan bakal ditempatkan di mana, Pak Dirjen Kebudayaan ya tapi pastinya disimpan dengan baik di museum. Nasib artefak lainnya? Tapi itu nanti apa namanya Pak Dirjen Kebudayaan yang akan menjelaskan lebih detail mengenai barang itu akan ditaruh di mana dan sebagainya. Di sawit berkelanjutan, isu berkelanjutan itu adalah bukan hanya isu negara lain terhadap sawit. Isu ini adalah isu yang juga terus diperhatikan oleh Indonesia. Oleh karena itu, kita melakukan kerjasama dengan Belanda, utamanya adalah untuk memberdayakan petani-petani kecil sawit mengenai masalah sustainability. Nah tadi di dalam pembicaraan kita juga berdiskusi mengenai masalah sustainability, misalnya yang terkait dengan sertifikasi. Sertifikasi di Eropa misalnya, mereka memiliki RSPO. Di kita, kita memiliki ISPO. Oleh karena itu tadi saya sampaikan kembali bahwa sebaiknya kita semuanya itu open mind. Dalam artian ISPO, RSPO itu semuanya sertifikasi yang merujuk kepada elemen sustainability di antaranya. Kenapa tidak apa sertifikasi ISPO itu kemudian dijejarkan dengan RSPO? Kalau memang masih ada yang perlu ditambahkan, kita tambahkan. Tetapi tidak dengan mengganti sertifikasi yang kita sudah miliki. Terus saya juga sampaikan kembali bahwa misalnya data-data saintifik yang kita punya. Kenapa tidak juga diperbandingkan dengan data mereka? Sehingga dengan pendekatan yang terbuka tersebut, maka kita bisa mendapatkan treatment yang fair terhadap kelapa sawit kita. Jadi itu teman-teman. Terima kasih.